Boleh deh, kita aduh hitungan aja, kasarnya begitu, gitu kan? Pokoknya digilang termurah lah sejabodetabek, gitu. Termurah lah sejabodetabek? Iya. Nah, promonya 7 jutaan kira-kira bisa nggak? Untuk DP 7 jutaan, main ditembak-tembak. Nggak, nggak apa-apa kan, kira-kira bisa nggak? Kalau untuk DP rendah banget, kita lihat datanya dulu dulu. Bisa, tapi kita lihat datanya dulu. Nah, teman-teman, DP 7 jutaan, tanda kutip, datanya, pastinya lagi. Dengan Mas Gilang, bisa diatur. Bisa, itu dia yang penting. Siap. DP 7 jutaan, XL 7 juga. Iya, XL 7. Angselan 4 jutaan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Selamat datang yang sudah mampir ke channel saya. Saya doakan yang nonton di channel ini, semoga diberikan kesehatan, dilansarkan usaha, dan dipermudah dalam segala urusan. Amin. Nah, teman-teman, kebetulan pada hari ini, saya ada kesempatan mampir di Suzuki Dewi Sartika. Betul. Nah, kebetulan, saya ditemani oleh marketingnya. Iya. Oke, perkenalkan. Oke, sebelumnya nama saya Gilang. Oke, Mas Gilang. Siap. Teman-teman, panggil aja Gilang Suzuki lah. Gilang Suzuki ya. Betul. Kita lokasinya bertempatan di Jalan Dewi Sartika, nomor 173. Oke. Atau lebih tempatnya mungkin dekat sama rumah sakit Budi Asi kali ya. Patokannya rumah sakit Budi Asi. Budi Asi. Betul. Mas Gilang ini sebagai sales di Suzuki Dewi Sartika. Betul. Mas Gilang, mohon izin, nomor teleponnya boleh disebutkan? Boleh. Kalau untuk nomor telepon di 0878-0907-6876. Atau nanti bisa klik link di bawah kalian. WhatsApp ada itu ya? WhatsApp ada. Nanti langsung jahplik di situ aja. Oke, Mas Gilang, nomor teleponnya online ya? Online, siap pokoknya 24 jam. Kapan aja dihubungin deh, kita siap. Begadang dong. Kadang sedikit sih. Gitu. Oke, Mas Gilang. Nah, di mobil XL7 yang lagi rame ini, kita lagi mau informasikan kepada teman-teman. Promo-promonya yang mungkin bisa menjadi bahan rekomendasi buat teman-teman yang ingin memiliki mobil baru. Boleh. Jadi yang pertama, kita ada DP ringan. Atau bisa dibilang DP-nya dari 15 jutaan aja. 15 jutaan. Iya, tapi gak usah khawatir. Angsurannya juga murah. Oke. Angsurannya kita di 4 jutaan aja. Angsurannya di 4 jutaan? Angsurannya di 4 jutaan. Dengan tenor 4 tahun? Dengan tenor bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Kita sih tenor bisa sampai 8 tahun. Bisa 8 tahun? Nah, itu hitungan menyesuaikan. Betul. Menyesuaikan dengan kantong budget kita. Betul. Terus yang kedua, kita ada hitungan syariah. Jadi konsumen-konsumen yang takut teribat nih. Yang bisa dibilang begitu. Kita bisa proses juga tuh. Yang kayak gitu. Bisa kita kerjasama-sama berbagai macam lising. Terus yang ketiga, kita dari ATPM resmi Indomobil kan. Nah, untungnya banyak banget nih. Mulai dari Suzuki Premier Card, terus kita Free Jasa, Oli, terus kita juga ada direct gratis gitu. Oke, mohon maaf. Boleh. Kita potong dikit. Untuk Premium Card tuh seperti apa kira-kira? Sebenarnya kalau untuk Premium Card, kita nggak berbentuk fisik, Om Deddy. Cuman kita ada server sendiri atau server di ATPM resmi Indomobil. Semacam member. Benar. Semacam member. Dan itu nama konsumen-konsumen yang sudah beli di ATPM resmi Indomobil itu langsung tercantum. Dan itu diskon spare part sampai 20%. Iya? Iya. All spare part. All spare part 20%? Betul. Mantep benar. Dari harga yang tertera, di diskon 20%. Di diskon 20%. Akan kita jadi member? Suzuki Premier Card itu. Betul. Nah, Mas Gilang. Kira-kira untuk pelayanan kredit kan bisa ya? Penjalanannya melalui kredit. Betul. Nah, itu bisa melayani se-Indonesia atau Jabodetabek saja? Jadi kita sebenarnya Jabodetabek saja. Iya, atau kalau dihitung sama plat kita B sama A. B sama A. F juga bisa Bogor. F Bogor bisa. Iya, bisa juga tentunya. Berarti Jabodetabek melayani ya? Iya, Banten juga masuk tuh. Banten masuk. Iya, betul sekali. Nah, kalau untuk konsumen-konsumen nih bagi datanya takutnya kurang lengkapi di syarat-syarat nanti bisa gilang batu. Siap. Untuk kira-kira benefit-benefitnya untuk konsumen yang membeli mobil baru. Karena kan anggapannya ya, anggapan para teman-teman semua mobil baru tuh kesannya mahal. Betul. Ansurannya mahal. Dan juga harganya untuk on the road-nya benar-benar melebihi dari kantong budget. Benar. Nah, kita di sini mau buktiin ke teman-teman agar supaya mobil baru itu nggak selalu mahal. Betul. Dan bisa menjangkau teman-teman kita juga di sini. Iya. Di sini lah. Jadi sebenarnya kalau dari hitung-hitungan mahal nih, Udadi ya. Betul. Kalau kita ngambil mobil, sorry, use car, kita kan harus memperhitungkan dana make-upnya lah kasarnya kan begitu kan. Nah, kalau ini tinggal pakai aja, kita free jasa oli gitu kan. Jadi mikirinnya lebih ke bensinnya aja nih. Bensin. Iya. Gitu. Nah, terus kalau misalnya dari mobil baru nih kan XL7 ini mulai dari 200 jutaan aja. 200 jutaan. 200 jutaan aja. Jadi kalau harga on the road-nya. Harga on the road-nya. Gitu. 200 jutaan tuh guys. Betul. Udah dapet yang seperti ini. Baru. Sudah atas nama BBM kita juga. Betul. Jadi nggak perlu balik nama segala macam. Betul. Nah, kita juga untuk promo bulan ini nih. Jadi khususnya nih. Kita ada free accessories sampai 1 juta. Jadi nanti tinggal dipilih aja. Free accessories sampai 1 juta. Betul. Seperti apa aja tuh kira-kira. Oke. Kalau untuk aksesoris misalnya kita contoh mobil XL7 yang kita lihat ini ya. Jadi kalau misalnya dari ATPM resmi langsung, kita langsung dapet kaca film ya. Kaca film. Kaca film 60 sampai 40 persen. 60 sampai 40 persen. Bisa sampaikan dengan seleranya teman-teman. Betul. Terus tentunya karena ini mobil baru dan peraturan pemilita baru, kita dapet alat kebadan bakaran nih. Oke. Alat kebadan bakaran kita udah dapet. Betul. Terus toolkit-nya juga dapet segala macam. Nah, kalau untuk aksesoris kita biasanya, karena ini belum termasuk talang air. Itu bisa jadi suatu opsional. Talang air nih misalnya 1. Nah, yang kedua misalnya konsumen yang ingin terlihat lebih sporty, mungkin bisa dipasangin spoiler misalnya. Oke. Nah, itu up to 1 juta. Nah, baliknya konsumen. Apakah bisa jadi cover mobil, ya kan? Betul. Atau nanti cover steer, atau apa. Nanti kita bisa negosiasi lanjut. Betul. Nah, itu ya teman-teman benefit. Bonus tambahan dari Mas Gilang. Betul. Kalau untuk XL7 seperti yang tadi disebutkan. Mulai dari depaya ringan, angsuran ringan. Terus kita juga, boleh deh, kita adu hitungan aja. Kasarnya begitu. Nah. Pokoknya di Gilang termurah lah sejabodetabek. Termurah lah sejabodetabek? Iya. Kalau konsumen-konsumen ada budget tertentu, nanti Gilang hitungin. Pokoknya boleh diadu sama siapa aja. Nah, Mas Gilang, kita mau tanya nih. Kira-kira ini DP-nya berapa? Untuk DP, ini kita mulai dari kisaran 15 jutaan aja. 15 jutaan? Iya. Masih bisa kurang nggak kira-kira? Boleh aja sih, Jabri dulu aja. 10 jutaan bisa nggak kira-kira? Bisa lah. Bisa. Khusus di konsumennya Om Deddy ya. Terima kasih. Nah, teman-teman DP 10 jutaan dapat SL7. Lampet, men. Luar biasa. Dan untuk angsurannya kira-kira berapa? Kalau angsurannya atau angsurannya ini kita dimulai dari 4 jutaan aja nih Om Deddy. 4 jutaan aja? Daripada ngambil bunga-bunga yang besar gitu kan. Dengan DP ringan, angsuran juga ringan. Itu. DP 10 juta, angsuran 4 juta. Angsuran 4 juta atau angsuran 4 juta. Luar biasa. Atau angsuran 4 juta. Itu lebih tepatnya. Nah, teman-teman terjangkau sekali kan. Teman-teman bisa pilih opsi-opsi mobil yang akan ditawarkan oleh Mas Gilang. Siap Om Deddy. Mudah-mudahan mobil ini bisa benar-benar menjadi bahan rekomendasi. Nah, selisihnya nggak terlalu jauh. Dan nilai benefitnya jauh lebih tinggi. Nggak apa-apa sih. Yang penting kan semuanya masuk ke budget ya Om Deddy. Nah, itu memang kembali ke budget. Betul. Jadi kalau ngomongin soal budget, nanti tinggal Jabri Gilang aja. Kita ngomongin bareng-bareng. Atau kalau mau test drive juga bisa. Tinggal datang ke showroom Gilang atau kita visit ke rumah konsumen. Iya, kita janjian aja. Paling nggak call dulu ya Om Deddy. Call dulu. Kita ntar di link dulu aja. Nah, fitur-fiturnya apa aja nih Mas Gilang? Yang didapatkan oleh konsumen untuk mobil XL7 ini? Kalau untuk fitur XL7 ini kan karena udah mobil baru yang di luar. Keluaran tahun 2022. Tentunya kita dari... Pertama kita tagline-nya ini tuh amin. Atau aman, mewah, irit, nyaman. Amin. Iya, betul. Yang pertama aman nih. Untuk pengeremannya kita udah pake ABS atau Automatic Bragging System. Jadi nggak usah khawatir sama mobil ini ke slip atau gimana. Jadi untuk semi-proteksi benar-benar? Betul. Udah aman banget gitu kan. Terus kita udah pake dual airbag. Dual airbag? Dual airbag, betul. Jadi nggak usah khawatir untuk penumpang yang akan menumpangi XL7 aman. Oke. Terus yang kedua mewah nih. Mewah, betul. Dari interiornya udah semi-kulit. Semi-kulit? Semi-kulit. Terus udah pake kursi-kursinya ya? Iya, shift-nya betul. Udah pake isofix. Isofix juga. Untuk kursi penumpangnya gitu kan. Terus dari panel-panelnya kita juga udah menggunakan panel karbon. Panel karbon. Terlihat di spotby. Di board trim atau di dashboard. Betul, di dashboard gitu. Nah, terus irit banget nih untuk mesinnya. Kita menggunakan mesin K15B dengan 1 liternya itu hingga 18 kilo nih. 1 liter 18 kilo? 18 kilo. Konsitusi BBM-nya ya? Luar biasa mobil baru. Yang terakhir nyaman tentunya. Nyaman. Nyaman banget. Duk desainnya bener-bener nge-trend banget sesuai dengan perkembangan zaman. Betul. Masih bener-bener menyesuaikan. Tidak ketinggalan. Itu sekelas mobil keluarga 7 penumpang ya? Iya. Nah, selain benefit yang kita dapatkan, tampilan pun kita dapatkan. Dan kenyamanan pun sudah kita dapatkan. Harganya pun sudah kita dapatkan. Betul. Nah, kira-kira ada promo apa lagi yang bisa menarik teman-teman di sini? Kalau untuk promo, khusus sebenarnya khusus bulan ini aja sih, Om Daddy. Oke. Kita ada free angsuran untuk yang kredit. Oke. Kalau cash, lebih tepatnya kita ada aksesoris tambahan 500 ribu. 500 ribu? Betul. Jadi total 1,5. 1,5. Membutuhkan cash. Membutuhkan cash. Betul. Jadi, selain discount, dapat after sales tambahan lagi. Betul. Kita juga tidak sales titik nih, bahasa Om Daddy. Jadi kita sales koma nih. Jadi after sales-nya kita masih ada. Betul sekali. Nah, teman-teman. Bicara masalah perjalanan. Tidak semua menganggap semua itu dalam perjalanan. Tetapi dibutuhkan oleh keluarga. Dalam hal menempuh perjalanan tersebut. Yaitu kenyamanan, keamanan, dan juga cerita-cerita yang menarik dalam hal perjalanan. Nah, untuk itulah. Mobil baru ini. Semoga bisa menjadi bahan rekomendasi buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada teman-teman di Rosa ini. Punya mobil bekas. Siap. Mau beli mobil baru. Betul. Kira-kira bisa dibantu nggak? Bisa banget. Mekanismenya seperti apa kira-kira? Jadi untuk mekanismenya, kita di sini Suzuki bekerja sama dengan Auto Value. Auto Value. Jadi kita sistemnya trade-in. Trade-in untuk bertambah. Betul. Dan untuk harga mobil used car-nya, itu sangat bersaing. Sangat bersaing. Sangat bersaing. Jadi benar-benar nggak dihargai murah ya. Betul. Jadi nanti tinggal dimasukkan ke DP atau penambahan untuk biaya cash-nya saja. Untuk harganya mungkin kita bisa compare ya. Jadi teman-teman yang memiliki mobil second itu, harganya benar-benar, mobil bekasnya benar-benar dihargai. Iya. Jadi ini benar-benar dihargai. Betul. Kita nanti lihat kondisinya, kita cek speknya. Gimana gitu. Nah, teman-teman sekali lagi nih, untuk XL7 ini, XL7, teman-teman nggak usah ragu untuk memiliki mobil ini. Kalau menurut saya, untuk sekelas mobil baru XL7 ini, harganya relatif masih dibanding pesaing atau compare-nya ya. Betul. Nah, ini layak dimiliki, nggak cuma mahal, tapi teman-teman sudah dapet yang tadi saya sebutkan. Mas Gilang, untuk proses kreditnya dan untuk DP-nya, silakan. Boleh. Kalau untuk proses kredit, kita yang pertama dicek dulu untuk data konsumen. Betul. Apakah datanya aman atau nggak. Nah, untuk XL5 atau? Bisa dibantu. Masih bisa ya? Masih bisa. Teman-teman yang punya COL5 masih berkesempatan untuk memiliki mobil lewat kredit. Betul. Nah, mas Gilang tentunya. Betul, kita kerjasama pokoknya ini. Kan karena yang pertama dicek itu kan dari KTP, KK, NPWP, terus rekening 3 bulan terakhir. Oke. Sama bukti kepermenangan rumah aja. Oke. Nah, kalau ada salah satu syarat yang kurang atau yang belum memenuhi, nanti bisa gilangkan. Oke. Gitu, Om Deddy. Nah, mas Gilang, kira-kira ada yang mau ditambahkan sebelumnya, kira-kira? Nah, intinya kalau untuk proses di mobil Suzuki, itu gampang banget dan mudah. Oke. Dan menyesuaikan budget dengan konsumen-konsumen kita. Jadi, nggak usah khawatir untuk proses mobilnya. Apalagi kalau untuk kredit ya. Karena kalau cash kan kita tinggal bayar aja. Betul. Nah, lepas dari itu semua, nanti kita tinggal bertemu di link. Kalau memang cocok, kita bawa pulang mobilnya. Untuk pesan mobil baru di merek yang lain, mungkin teman-teman mendapatkan inden sampai 2-3 bulanan kurang lebih ya. Nah, kebetulan di sini ready stock ya? Kita ready stock all color, all type, semua kita ready stock. Nah, apalagi teman-teman, proses kredit mobilnya cepat langsung bisa kita nikmati. Estimasi seminggu lah. Estimasi kurang lebih tujuh hari kerja. Seminggu dari pemasanan, betul. Bisa lebih cepat lagi. Bisa. Mas bilang, yang kerja. Kalau teman-teman duduk manis aja. Kita kerja keras pokoknya. Nah, teman-teman, berikut yang tadi telah kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa menjadi bahan pertimbangan untuk beli mobil baru. Atas siapa beli mobil baru itu mahal? Kalau menurut saya itu relevan. Teman-teman semua, mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dari segi penyampaian maupun dari segi penampilan. Kami dari Blerosa dan dari Mas Gilang dari Suzuki Dewi Sartika. Mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Dan saya tutup. Wabilih dari TV Pohidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.